Oke ya guys, kita kedatangan lagi Samsung 32T450 Jadi ini kata yang punya, suka mati hidup, mati hidup Nah ini setelah dibuka, tuh liat ya Tuh, ini kena basah lewat antena Nah ini dia Jadi tahanan atau resistor SMD nya itu korosi Ini padnya sudah saya lepas, kita mau cuci dulu Kita cuci dulu Ya, tapi kita belum tahu nih, bisa berhasil atau enggak Wah tapi kayaknya aman nih Yang putih-putih gitu ya Sambil kita lihat Kita ukur komponennya Putus enggak ya Nih Tujuh, wah gak kelihatan ya Tujuh 68 kg Yang ini 60 Sama nih Tapi kita belum lihat Langsung tulisan di body ini 15 kg Oke saya mau intip dulu pakai loop Oke ya teman-teman, setelah kita intip disini tulisannya 7502 Ini, ya kita jump ya Kita jump ya Nah, oke Tuh, 7502 B75 kg Oke kita kecilin lagi Oke ini 7 MB Kok 7 MB Saya mau intip lagi Oke loop Nah, kalau yang ini 2402 Ya, 2402 Berarti nilainya 24 kg 24 kg Tuh, 24 kg Yang ini juga 24 kg Yang ini Nah, ini putus Tuh Yang ini putus Oh ya ada, ada, ada Oke kita kasih timah lagi aja nih ya Kita solder lagi Ini kena basahan jadi korosi ini Udah enggak nebal ya 24 kg Kita gak punya stok temunya nih Paling cabutan ya Kalau memang ntar ini gak bisa Nah, itu udah Bisa nih Kita kasih timah Ini juga nih Kita tambahin ya Ini oleh timah ini Oke, kita lihat komponen pendukungnya Teman-teman ya Dioda Diodanya Diodanya Oh, sekelewat 0,54 bagus ya Ini juga Ini komponen Oke, ini juga gak putus nih Jadi Piusnya gak putus juga Nah, ini yang masih Gak mau nyambung nih Yang 24,04 ya Saya mau sambungin dulu Ini nya Nah, ini udah nyambung lagi nih 24 kg Oke, teman-teman Oke, teman-teman Oke, dah Saatnya kita cek tegangan PWM-nya Atau KT ya Kit Oh, ini tuh pasang dulu Kapasiternya saya pasang lagi Ini 103 Ya, kita cek dulu nih Takutnya Sop 103 1 nano S10 10 ya 10 nano Ini ada 11 Oke lah Jadi Memang gak selalu Sama Ya, tidak akurat Ini mungkin memang kapasitasnya Ya 11 Nano Gitu Ini kayaknya penyimpanan HP-nya udah gak muat lagi nih Ini mesti di Skip-skip nih Tapi kita coba saja Nunggu sampai HP-nya ada Notif Nah, kita cobain ya Kita cobain ya Wih, cumpah dah Kita cobain, kita tes Tes, 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 tes Disini Wih, jatoh nih Jatoh nih Jatoh nih Tabel Ini Kembali, kembali, kembali Kembali, kembali Nah, colokin 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 Kita cek Jat, 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 jat Oke Kita colokin Kita Nah Ini kalau opiusnya Gak putus Biasanya Bisa Di atasin Cek Apa namanya ya Minus Tekangan Nah 3, 2, 2 0,12 0,12 0,0 Kayaknya PWM-nya Kenal nih Gak ada Tegangan Denyutnya Coba Kita buang Nipetnya Belum Dicek Bagus Kita coba Pasang Kita coba Pasang Kalau memang Gak hidup Jadi Pasti ganti PWM Oke Sudah kosong Kita pasang Pasang Masuk ya Kalau Tidak hidup Berarti Mesti Ganti IC IC-nya Ketutup Disini Atau Nanti Kita coba Pakai Gacun Dulu Dan Setelah Pasang Gacun Berhasil Ya sudah Kita tutup Ngal Istinya Gak ada Stok Kita coba Kita tes Nah Oke Saya mau cek Dioda out Dioda out Disini Gak ada Yang Sot Oke Saya coba Tes Saya colokin Nah Coba Cek Tegangan Tua Kosong Mesti Pasang Gacun Bagal Oke Videonya Kita skip Dulu Gacun Yang Gak ada Oke Teman Teman Kita sambung Lagi Videonya Gacun Belum Kita beli Kita belum Sempat Ketoko Dan Setelah Kita Amatin Disini Masih Ada Yang Putus Kita Kita Cek Disini Di bagian Tahanan Set Tad Nya Ini kan Kesini Ini ada Ini Putus Kita Sambung Dulu Ini Putusnya Kesini Putus Di tengah Tengah Kita Sambung Kesini Langsung Kasih Kabel Kita Sambung Sini Sama Kesini Ketahanan Yang Tadi Yang Korosi Sambung Kesini Ketahanan Ini Kita Panjir Amin Wah Kok Tidak Mempan Ya Langsung Nah Tuh Oke Kita Periksa Lagi Tahanan Disini Mas Samping Oke 22 Kilo Nyambung Kesini Tuh Nah Kita Langsung Kita Cek Tegangan Gate Oke Saya Colok Ya Colok Nah Colok Cek Tegangan Gate 300 Oke Ada 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 Sinyal Ya Ada Sinyalnya Kita Kasih Ya Sinyalnya Atau Denyut Nadinya Tuh Ya Yuk 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 Oke Kita Cabut Kemudian Kita Buang Tegangan Di Elko Kemudian Kita Pasang Ini Panjang Ini Kita Pendekin Atau Kita Potong Kita Potong Wah Dayanya Abis Minta Dicas Oke Tunggu 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 Sambil Cas Ya Sambil Nge Cess Tunggu Sambung Ya Enggak Jadi Beli Gacun Beli Gacun Enggak Jadi kita pasang kita naikin mudah-mudahan nggak jadi nih hidup-hidup kita colok tanpa pakai backlight kita cek tegangan nah oke digital optik outputnya sudah menyala oke dah kita nggak jadi beli gacun cek tegangannya kita tinggal tes di unitnya jangan lupa dipasang lagi nah gimana dimasang ini masangnya begini hmm kita langsung tes 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 oke ini saja secukup sekian video dari saya terima kasih selamat menikmati terima kasih